Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan insya Allah akan mereview salah satu hotel yang berada di kota Mekah Yang terdekat ke Masjid Al-Harram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bunga Sibuan Kami sabar kami doakan dari kota Mekah Al-Mukarram Amin Dan insya Allah kita akan mereview sebentar lagi Hotel Triodahsyat, calon jamaah Triodahsyat Insya Allah kalau ada di bulan November atau Desember atau bulan Dan seterusnya Insya Allah kita akan patentkan paket khusus untuk bintang empat Di kota Mekah Al-Mukarramah namanya Ajiat Makarim Ajiat Makarim Dan kita ini berdiri di samping Hotel Rayana Bagi para jamaah yang pernah umur silahkan komen Karena hotelnya disini ya Tapi ini masih tutup sampai sekarang ya Hotel yang akan kita review paket bintang empat ini dimana dia Kang? Apa nama hotelnya? Nama hotelnya Ajiat Makarim Oh ternyata ada disana Kita sambil jalan kalau begitu Silahkan Ayo Jalan ini juga akan menjadi akses ya Menuju ke hotel paket bintang empat ini Nama hotelnya tertulis Ajiat Makarim Makarim Ajiat Makarim ya Populer ini disebut Ajiat Makarim Kita akan perlihatkan juga Masjid Harum dimana itu Di sana Oh Ternyata Masjid Harumnya ada disana itu sudah terlihat lurus ya Jaraknya sekitar 300 meter 200 meter lah Sekitar 200 meter ya Lurus kesana itu ada jembatan layang Hanya terhalang itu dengan kantor para pengurus Masjid Harum ini ya Masya Allah Sebelah kiri adalah hotel-hotel di Group Zamzam Iya ini hotel-hotel di Tower Zamzam ini Jadi sangat-sangat dekat ya sebenarnya hotelnya ini Dan disini parkirannya juga Aksesnya Mobil kita parkir disini Oh mobil kita parkir disini langsung Paling terdepan Paling terdepan ya Ini dia Ternyata Parkirannya Masih ada yang kosong juga kesana Mobil kita sudah Dihadapan ini dibuat Benar tidak? Masya Allah Masya Allah Jadi aksesnya sangat mudah Kemah Syiharum tinggal 200an meter kesana Dan hotelnya ada disini Kita akan masuk sekarang ke hotelnya Kita akan review bagaimana situasi di lobbynya Kemudian nanti sampai ke fasilitas kamarnya Seperti apa dan apa saja yang ada Oke Ini kita masuk dari pintu samping ya Yang pertama Hand sanitizer ada selalu Disediakan Karena kita harus selalu safety di era covid ini Membunuh bakteri-bakteri yang nyangkut Oke Oke Ruang tunggu Ruang tunggu Dan ini apa? Ruang-ruang apa ini? Dan yang paling penting ini dulu mas Ada charger disini Betul Jadi bisa jemaahnya Kepalanya tidak di bawah atau tidak di bawah Ada disini Oke Masya Allah Ini apa ini? Nah disini ada area baru Kita mau lihat dulu sebentar Coba kita cek dulu ya Ini apakah untuk restoran Seiring mungkin Sekarang kan Untuk penamaan hotel bintang-bintang itu Harus mencukupi Di salat-salat tertentu gitu Termasuk Restoran Berarti nanti ini pintu terbaru Ke haram juga nanti Ujung-ujungnya ya Oke Ini kan ada disitu Lobby Keterangan Oh ini nanti akan menjadi lebih bawah Hudang-hudang Benar-benar Apa saja yang ada disini nih For your protection Oh ini nanti akan menjadi Ini juga tempat-tempat meeting Seperti ada juga restoran-restoran Nanti ke sana Iya kalau masanya nanti padat Di restoran yang biasa Bisa nanti Apa namanya Dicadangkan disini Iya benar Makarim Jadi silahkan komen bagi saudara Untuk masaj Oh ini untuk masajnya ya Hammam Rijal Ini untuk laki-laki Kemudian Oh ini restoran terbaru ini Tempat pesta kan Ko'ah Omul Kuro Health Iya Jadi penobatan Bintang-bintang itu Dari Kementerian Pariwisata itu Nah ini dia Ada 2 tempat pesta Ada perahu juga tuh Ini Ini Meeting pesta Betul-betul Sangat luas ya Perahu gimana Atau mungkin lagi Kalau Jamaah kita Lebih dari 2 bus Atau 3 bus Bisa ada Tau siah disini Betul itu Oke sekarang kita ke lobby utamanya Ke atas ya Oke ini kita sudah kembali di atas Akan kita Bongkar istilahnya ini Di Level Apa ini L ya Iya Berarti ya Lobby Restripsionis Iya betul Ini otomatis Nyala sendiri Nyala sendiri Pas kita Melihat kita datang Dia langsung nyala itu Berarti takut sama Ente dia Pengertian Dia langsung pengertian itu Pengerti dia betul sekali Oke Nah ini dia Di level L Ada Kita lihat Tempat-tempat Apa namanya mereka disini Tempat meeting mereka disini Oke Dan Ini Ada bellboy Iya Bellboynya disini Assalamualaikum Dan ini Bagian resepsionisnya Untuk pengambilan kunci disini Nanti kalau sudah semakin aktif Para petugas disini akan banyak nih Bukan hanya satu orang Benar tidak Ini Iya Betul Ini lipnya Satu Dua Tiga Ini Empat lima Sebenarnya lip juga itu Lip Sebelah kanan itu Pojok Benar gak Oke Saya penasaran Ke atas ini Sepertinya berbeda dengan hotel-hotel lain Ada apa ini Ada seperti tempat yang ditinggikan ini Oh Masya Allah Masih sangat luas ya Oke 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 Luar biasa ini Bagi kalang jamah kita Iya Kalau butuh apa-apa Disini ada Print Preser Disini juga Ini Nah tuh Apa saja yang ingin dibuka disini ada Bisa ya Mau ngirim email Mau ngirim mungkin Apa na Video-video atau foto-foto Bisa dikirim dari sini Masya Allah Dipasilitasi juga Dipasilitasi Di klik aja nih Pro Iya Mungkin ada itunya Ada Ada Wifi-nya Internetnya Iya Pasti ada disini Bisa dinyalakan Dasat ini Oke Selain itu Ini ada juga Peti uang disini Siapa yang mau dipetikan uangnya Bisa di simpan disitu ya gak Iya Bisa dibuka Oh bisa dibuka-buka Iya Oh iya benar itu Ini Inilah peti Jangan-jangan dari Jepang ini Bisa jadi Bisa jadi Di zaman dulu ya Ini semua cafe-cafenya ya Iya Jadi Jemaah itu Besok insya Allah Kita review Restoran Itu di part berikutnya Nah ini Cafe-nya Apakah ini Fasilitas hotel Atau bagaimana nih Kak Oh Ya mereka nyewa disini ya Iya Dan disini Ada juga Meja-meja Yang disediakan Sehingga Sehingga untuk Para Kita penting membahas Keberangkatan Jemaah atau Berapa Kontainer yang akan kita kirim Barang-barang kita Rendang seperti Rendang Rendang kita misalnya nih ya Betul Berapa Ini Al-Quran Ini Al-Quran yang Ini wakaf ini Kilihatan Oh iya Begini memang Apa keutamaannya Kalau kita baru wakaf Di Tanah Haram Makkah ini Tanah Haram Jadi intinya Tanah Haram itu Bukan hanya di daerah Arya Masjidil Haram Tetapi Tanah Haram Oke Batas yang Tanah Haram Dimana Di Tanim Masjid Aisyah Betul Jendah Sumaisi Di Sumaisi Cekboin Dari Jirona Hampir 30 kilo Dari sini Dari Jirona Ada lagi Dari Taif Ada lagi Ada empat Perbatasan disini Jadi keutamaannya Seratus ribu ya Seratus ribu Pahala sama saja Masya Allah Walaupun di Tanah Haram Itu sama Pahalanya Sholat Kandilahnya Mendapat 400 ribu Pahala Silahkan DM Ataupun WA Nomor Nomor Deskrip Deskrip Yang sudah disediakan Nomor khusus Triodah Syari Ya Yang sudah dicantumkan Di nomor Kalau mau DM Silahkan ke DM Masing-masing Apa namanya Instagram Tang Ilan Bumhas Dan Bahrawi Channel Iya betul Jadi memang Benar-benar Ini Perbedaan Di Kota Makkah ini Hotel-hotelnya pun Ada disini Al-Quran disediakan Ada kitab-kitab Seperti ini Sampai ke atas Di sini Masya Allah Dengan Buku-buku juga Sudah dipersiapkan Siapa yang hobi membaca Bisa membaca Sambil santai disini Mau membaca Al-Quran Seperti yang tadi Wakap para jemaah itu Bisa Membaca Al-Quran ya Sambil santai disini ya Berarti Bagi yang sudah berwakap itu Pahalanya besar ya Mengadir ya Luar biasa Itu ya Ini di Al-Quran Oh L ya Itu sama aja Mungkin di lip yang ini J Mungkin di Satu lagi L Sama aja Nah kunci kita sudah ada Oke sudah siap Kita Kalau ingin tahu jemaahnya Di lantai berapa Gimana melihatnya itu Dari nomor Nomor pertamanya itu Berarti setiap Angka pertama itu Menjadi Nomor lantai ya Menjadi patokan Menjadi patokan Kalau nanti Para jemaah sudah Mendapatkan kunci Ternyata disitu Tertulis misalnya 5, 2, 3 Berarti 5 ini lantainya 2, 3 Nomor kamarnya Benar tidak Betul Oke Lipnya Sangat besar juga Ini indah banget ya Disini Khusus 1.400 kilo Dan bisa 20 orang disini Oh Allah Oh tanpa teras Kita sudah nyampe nih Tadinya cuma hanya Berumpah Disini bayangkan Iya Era pandemi itu ya Nah ini Kita sudah berada Di lantai 5 nya Kamar kita Di nomor 5, 2, 3 Nah tinggal nanti Lihat petunjuk-petunjuk Ke arah mana Panah nomor-nomornya Kita ikuti Seperti kami sekarang ini Di kamar 5, 2, 3 Assalamualaikum Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita masuk sekarang Ke kamarnya Yang pertama kita review Bagaimana Suasana di kamar Apa saja yang ada disini Lampu apakah masih bisa Dinyalakan semua ini Sudah Sudah nyala semua ini Sudah full ini Satu lagi Coba dinyalakan dulu Biar pencahayaan Vlog kita ini Benar-benar Puas para penonton Kita ini melihat Apa yang kita review Oke Sudah Jadi disini Karena triple ya Tiga bed Satu, dua, tiga Namun nanti Untuk saat-saat ini Mungkin masih double ya Masih berdua Masih berdua Maka inilah Fasilitas yang ada disini Kasurnya Bagus Kemudian Ada air Itu pasti ada Dapat air minum Dan ada televisi Ini sangat besar juga Ada tisu juga Iya Dan kursi Sofa Ada telepon Benar tidak Halo kakak Dimana kakak Sekarang sumber air Sudekat Begitu bukan Begitu Mereka paham itu nanti Ada terjemah di bawah itu Disini Viewnya Ke Mana ini Parkir Dan ini Jalan Masjid Haram Terlihat itu disana Jemaah itu Lalu-lalang disana itu Yang akan Atau pulang Masjid Haram Benar tidak Benar Dasar luar biasa ini kamarnya Sangat luas Dan ada space disini ya Sehingga Tempat-tempat koper nanti Disini masih bisa Benar tidak Ini yang lucu Ini Ada meja disini Meja-meja kecilnya ya Jadi Disini Oh Ya bisa digeser Betul-betul Dahsyat luar biasa ini Masya Allah Dan yang enaknya disini Bu Masjid Buan Jangan khawatir Untuk teman-teman Mungkin dari Indonesia Atau Malaysia Kalau misalnya Kesulitan dalam mengecas Disini kan Inggrisnya tempatnya tiga Tapi disini ada ini Apa itu Ada situ mengecasnya Untuk USB Benar-benar Untuk USB bisa itu ya Oke Dan seterusnya Apalagi yang ada Ini kita lihat Ada juga kulkas Disediakan Ya Sangat dingin Kita beli ini Insya Allah Oke Jadi jangan sampai nanti bingung Kalau saudara misalnya Bisa jadi bawa makanan-makanan Yang mudah basi dari Indonesia Kalau sudah langsung Ruti maka Masukin kulkas Ini ada Pemanas air Pemanas air Disediakan teh Kopinya Oke Ini apa lagi ini Ini penasaran saya ini Ada apa ini Kenapa Tempatnya terika Setrika juga ada Setrikanya ada Tempatnya terika Hangernya juga ada Masya Allah Ini benar-benar lengkap ini Apa lagi ini Ini Oh Juga Rangkas Ini rangkas gitu Kalau mau nyimpan-nyimpan uang Barang-barang harga disini Benar gak Tinggal masukkan kode Dan lock Gak bisa lagi dibuka Coba kalau disalahkan Bisa gak Gak bisa lagi tuh Harus sesuai dengan Kode yang pertama itu Coba Satu, dua, tiga Dan open Terbuka langsung Al-Quran selalu ada Wakaf-wakaf para jemaah ini Masya Allah Dimana-mana ada Wakaf Al-Quran Iya betul itu Oke Dan sekarang kita lihat Di kamar mandinya ini Ada ini Toilet Apa namanya Duduk Duduk Franji Dan disini Sawernya Kalau mau mandi Modern Sudah menghasilkan Modern Tinggal ditutup ini ya Pintunya Oke Pestakilnya juga Disini Cermin selalu ada Selalu Karena kita diperintahkan Untuk bercermin Bercerminlah Anda Sebelum Anda dicerminkan Benar gak Bercerminlah Anda Sebelum Anda dicerminkan Nah inilah Ini beda deh Seperti hotel-hotel yang lain Biasanya di Mekah itu Selalu lantainya Karpet ya Biasanya Karpet atau ini ya Sekarang ada ini Seperti Ada kayu ya Iya Lantai kayu Benar tidak Benar Coba view nya Enggak Biar cahaya cukup Nah Itulah tadi Fasilitas kamar yang ada ya Bagaimana Melihat Fasilitas kamarnya Apakah ini sudah layak Untuk Paket bintang 4 Oke Nanti Biar penonton yang komen Nah Benar itu Biar nanti kita pertimbangkan ya Kalau belum layak Kita akan lihat Hotel yang lain Yang lain Ada Staraf namanya Staraf Benar itu Seperti yang ada Di depan tadi Raya Jadi nanti ini Untuk paket Bintang 4 Dan wilayah ini Di Ajat Masofi namanya Tidak terlalu jauh Ini Kalau nanti Benar-benar Umrah insya Allah Normal dalam waktu terdekat ini Untuk paket bintang Empatnya ini Kita Gambaran harganya Berapa itu 28 juta 28 juta ya Dan itu Belum Termasuk karantina Belum termasuk yang lain-lain Oke Di luar karantina Atau mungkin nanti ada Tes PCR lagi Segala macam Ada apa lagi Biaya Tak terdugal Istilahnya Di era covid Ya Yang tentu nanti berbeda Dengan umur-umur yang biasa ya Betul tidak? Betul Kenapa? Ngantuk? Sedikit doang Oh sedikit Itu biasa itu Itu hal yang manusia Berarti sehat ya Sehat itu Karena kalau kita tidak Tidak bisa ngantuk Orang beli obat saja Jutaan untuk Beli Tidur loh Obat tidur saja Orang belanja Berapa juta Untuk bisa tidur Ini kalau ngantuk Berarti sehat Dan masih hidup Kalau orang mati Tidak bisa lagi ngantuk Benar gak? Ya benar sekali Udah tidur selamanya itu Jadi nanti Untuk paket Kembali ke laptop Untuk paket Bintang Patini Di Makkah Ini gambaran hotelnya Di Madinah Madinah Yang sudah Pernah kita review Bunga Sibuan Bahaya Channel Dan Kang Ilan juga Silahkan ditonton Supaya nanti Tidak Gagal fokus Betul Nah itu penting itu Inilah memang Apa namanya Fasilitas Interiornya Juga Interior Alhamdulillah Alhamdulillah Serba Modern Alhamdulillah Oh Bunga Sibuan Dan ternyata yang unik itu Biasanya kan pakai ini Jendelanya itu Coba Sekarang Kayak tirai atau apa Sekarang pakai ini Kayak unikannya apa Coba Teng Satu dua tiga Masya Allah Ini seperti pintu ya ini Oke Coba buka Inilah paket Bintang Pat Umrah Oke Kota Mekah Oke Jadi nanti Terakhirnya Untuk para calon Jemaah-jemaah kita Ingin melihat Paket-paket Apakah bintang tiga Bintang empat Bintang lima Sudah ada di video-video kita ya Dan ini untuk Paket bintang empatnya ini Apa yang disampaikan lagi Mengenai Fasilitas Para jemaah Ya Intinya Kami berharap ya Segera dibuka Dan kami seharus siap Untuk melayani Tamu-tamu Allah Dari Starting dari Indonesia Misal satu contoh ya Seperti Swipe VCR Kita akan bantu Insya Allah Bisa juga nanti Di daerah masing-masing Sesuai dengan Flightnya Kalau Saudi Airlines Itu harus Ditentukan Sesuai dengan Apa yang ditentukan oleh Saudi Airlines VCRnya dimana Dan ini kita Berharap Semoga dimudahkan oleh Pemerintah Indonesia Ataupun Kementerian Agama Di Indonesia Syaratnya apa saja Karena memang kita Mendengar Satu pintu Untuk keberangkatan Dari Indonesia Baru boleh Dari Jakarta Belum boleh Dari Kuala Namu Belum boleh Dari Makassar Belum boleh Dari Surabaya Hanya yang bisa Dari Jakarta Dari Jakarta itu Makan menjadi Satu pintu Pusat nanti Keberangkatan Dan kepulangan juga Nah Kabar yang Terbaru itu Adalah Infonya nanti Semua akan Masuk ke Asrama Haji Nah itu Itu yang Belum Belum kita Up to date Sampai hari ini Bahwa Apakah itu benar Nanti masuk ke Asrama Haji dulu Tujuannya apa Tujuannya adalah Untuk Supaya nanti Swipe VCR itu Adalah satu pintu Jadi intinya Benar-benar Terkontrol Semuanya Jadi Depak Sudah Benar-benar Mengontrol Itu semua Dan mudah-mudahan Tidak ada kesulitan Bagi jamaah ya Karena memang Kalau ada yang Mauzumillah Misalnya yang positif Nanti semua Akan memang Cover Apa namanya Asuransi Karena disitu Nanti ada asuransi Perubahan internasional Ada asuransi Kesehatan Dan yang lain-lain Jadi untuk Paket Bintang Empat ini juga Harinya Di Makkah Madinah Kita Seperti Paket yang lain Yaitu Digambarkan Misalnya Di Makkah itu Berapa hari Di Madinah Berapa hari 5 Makkah Atau 5 Madinah Oke berarti 10 malam 12 hari Pulang pergi Pulang pergi Iya betul sekali Bisa juga nanti Minta di Minasalnya Di Madinah Empat malam Diganti ke Taif Satu hari Atau ke Jeddah Atau ke Jeddah Misalnya Empat malam Madinah Empat malam Mekah Satu malam Taif Dan satu malam Di Jeddah Masya Allah Ini kita Insya Allah Sudah benar-benar Siap ya Terudah saat ini Akan bekerja sama Nanti Dengan berbagai elemen Agar jemaah kita Ini juga Bisa Sampai ke Tanah suci Karena kita Sedang Memproses Provider Visa Yang resmi Ada izin Dari Depah Ada izin Umroh Ada izin Haji Ada izin Pariwisata Ada izin Ayata juga Internasional Untuk Pembelian tiket Untuk Nerbit Visa Kita akan Siapkan semuanya Insya Allah Dan Semoga Jamaah Jamaah Calon Jamaah Triodah Selalu Sehat Dan selalu Dilindungi oleh Allah SWT Amin Dan dikuatkan Apa namanya Kesehatannya Dari Insya Allah Dilimpahkan Rezeki yang Barokah Yang melimpah Supaya Bisa datang Membawa Orang-orang Tercinta Ataupun Keluarganya Ataupun Mungkin Staff-staffnya Dari Saudaranya Saudara-saudaranya Perusahaan Tetangganya Tetangganya Dan insya Allah Jangan lupa 100 ribu subscriber Akan ada nanti Hadiah Masya Allah Amin Ya Rabbul Alam Subhanallah Amin Amin Segera Segera bisa Hadir Di tempat Yang sangat Mulia Yaitu Mekah Dan Madin Amin Sekian dulu Video ini Bunga Sibuan Dan Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Comment Dan Share Terima Terima selamat menikmati